Selamat pagi dan shalom Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Toraja edisi Jumat 28 Juni 2024 Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita satu di dalam doa kita berdoa Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Rauh Kudus Terima kasih atas berkat penyataanmu sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan Melandasi aktivitas kami ya Tuhan, kami anak-anakmu akan membaca serta merenungkan akan firmanmu Berkatlah firmanmu ini agar boleh dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami yang masih engkau anugerahkan kepada kami Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firmanmu Di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus, pasal 8, ayat 1 hingga ayat yang ke-7 2 Korintus 8, ayat 1 hingga ayat yang ke-7 Firman Tuhan, Pelayanan Kasih Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada Jumaat-Jumaat di Makedonia Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami Supaya mereka yang beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan Mereka memberikan diri mereka Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami Sebab itu kami mendesak kepada Tuhan Supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini Tema pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu kaya dalam kemurahan Kaya dalam kemurahan Bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Tuhan Tidak jarang orang yang menjadikan kekurangan, penderitaan dan pergumulan hidup sebagai alasan untuk tidak memberi Alhasil, banyak orang yang beranggapan akan menolong dan memberi ketika sudah kaya atau senang Kehidupan orang percaya di Makedonia juga tidak luput dari berbagai penderitaan dan kemiskinan Akan tetapi, hal tersebut tidak membatasi mereka untuk menunjukkan kemurahan dalam hal memberi Cara hidup orang percaya di Makedonia ini yang kemudian dipakai oleh Rasul Paulus Untuk menyadarkan orang percaya di Korintus Kemudian mereka jauh lebih mapan dan berkecukupan dibandingkan dengan orang percaya di Makedonia Namun mereka belum dapat menunjukkan kemurahan Hal ini terkait bantuan kepada saudara seiman di Yerusalem yang sedang menderita kelaparan dan kekurangan Ternyata kekurangan dan pergumulan yang dialami orang percaya bukan halangan untuk menolong sesama Orang percaya di Makedonia disebut kaya dalam kemurahan meskipun mereka sangat miskin Iman orang Makedonia seharusnya menjadi teladan jemaat di Korintus Hendaknya kekayaan mereka dinyatakan melalui pelayanan kasih bukan untuk diri sendiri Bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Demikian pula dalam hidup ini Kita seringkali seperti orang di Korintus yang hanya menikmati kekayaan kita sendiri Kita tidak peduli jika ada sesama yang kekurangan dan menderita Mari kita mendeladani iman orang percaya di Makedonia Yang sanggup memberi dalam kemurahan Sekalipun mereka hidup dalam kemiskinan dan penderitaan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak, terima kasih Ruh Kudus Terima kasih untuk firmanmu yang sudah boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini Berkati kami ya Tuhan, berkati firmanmu yang boleh mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dan peduli terhadap sesama kami Bapak di surga, berkati sepanjang kegiatan aktivitas kami hari ini Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Ampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan Hanya dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih